Assalamualaikum, hai Bunga betik ni Ida nak masak tumis belacan Sayur ni memang pahit Jadi, jom tengok bagaimana Ida masak untuk mengurangkan pahitnya Dulu Selalu tengok mak masak rebus Dengan tangkainya, lepas rebus baru asingkan Tapi sekarang lebih mudah Asingkan bunga Dan tangkainya siap-siap Oke, lepas asingkan Kita rebus, rebus sehingga Bertukar warna kekuningan dan lembut Sementara tu, sediakan air Dalam bekas Sekarang jom tengok, dah masak ke belum Oke, dah masak dah Tutup api, angkat Dan terus masukkan ke dalam air Tunggu sehingga dia sejuk Sekejap Seterusnya, tips untuk mengurangkan Pahit, kita perlu ramas Dan perah airnya Semakin kuat perahan, pahitnya akan Semakin berkurang Getah pahit yang terkandung dalam betik Akan terkeluar melalui perahan Kalau lihat, airnya pun bertukar warna Kepada hijau keruh Oke, sekarang sediakan pula bahan tumisan 3 biji bawang merah 3 ulas bawang putih Potong kepada saiz yang lebih kecil Bawang merah dan bawang putih ini Kemudian masukkan ke dalam mesin 10 biji cili padi Nak lagi pedas tambah cili padinya 1 per 3 belacan bulat Belacan ni pun boleh je lebihkan Tuang sedikit air Supaya mudah hancur ketika dikisar Bila minyak dah panas Masukkan bahan yang dibesat tadi Tumis sehingga garing dan naik wangi Kemudian barulah masukkan bunga beti Gaul Jangan lupa masukkan garam dan ajina motong Garam tak perlu banyak sangat Kerana belacan pun dah sedikit masing Gaul lagi sehingga betul-betul sekata Dan sehingga masak Oke, inilah hasilnya Selamat mencuba Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn